Aku sudah menabung cukup lama, dan akhirnya cita-cita aku bisa tercapai. Aku membeli sebuah mobil. Ya, meskipun hitungannya mobil bekas, tapi rasanya membeli dengan kemampuan atau uang sendiri, menjadi hal yang membuatku bangga. Singkat cerita, aku mencari iklan di internet dan menemukan sebuah mobil yang dijual. Mobil yang kuinginkan dan harganya pun bisa nego, terbilang cukup murah. Aku tanyakan, kenapa bisa murah harganya dari pasaran, dia bilang dia lagi BU, butuh uang, sehingga ya jual cepat ajalah. Akhirnya aku dan sang penjual pun bertemu. Aku cek kondisi mobil, semuanya dalam kondisi yang baik. Cetnya, mesin kaki-kaki, wah, semuanya sih nampak baru ya. Kebilang, dapat mobil ini dari mana, punya sendirikah atau mungkin pernah beli dari orang lain. Dia bilang, ini mobil baru dia beli. Ya, mungkin ada seminggulah katanya. Tapi, karena satu dan lain hal, akhirnya dia butuh uang, langsung dijual lagi. Dari pemilik sebelumnya, dia baru membelinya satu minggu. Ya, namanya kebutuhan orang, kita tidak pernah ada yang tahu. Beli ini, tahu-tahu, minggu depan butuh yang lain. Setelah ngobrol, cek ini, itu segala macem. Karena harganya jauh lebih murah dari pasaran. Dan dia bilang, sudah ada beberapa orang yang menelponnya. Tanpa pikir panjang, aku langsung beli mobil itu. Deal. Aku langsung membawa mobil itu pulang ke rumah. Tapi sebelum sampai ke rumah, aku ajak berkeliling dulu mobil baru ku itu. Aku ajak ke jalan, ke daerah yang cukup menanjak. Wah. Aman nih, sambil tes mobil. Kejalanan berbatu pun masih oke. Sambil jalan, sambil tes drive, segala fitur-fitur yang ada di mobil ini. Mulai dari audio, AC, dan lain-lain. Tak terasa saking asyiknya aku mencoba mobil itu. Waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Karena dirasa tidak ada masalah apa-apa, cukup, aku pun pulang ke rumah. Sampai dirumah, aku parkirkan mobil. Dan rasanya ingin cepat-cepat besok pagi, mengendarainya dan jalan-jalan lagi. Aku sempat foto mobilku itu. Dan aku kirimkan ke grup yang ada teman-temankunya. Bro, nanti kita jalan-jalan yuk, gue udah ada mobil baru nih. Hasil abung. Kukirin fotonya ke grup teman-teman. Dan karena mungkin sudah terlalu malam, tidak ada yang respon jawabannya. Sudahlah. Bagian, aku juga udah ngantuk. Waktu pun berlalu. Kesokan paginya, ketika aku bangun, aku langsung cek WA grup teman-temanku itu. Dan ketika aku lihat, loh, tanggapan teman-temanku, kau pada ngacok sih. Teman-temanku membalas foto yang ku kirimkan semalam dengan kalimat-kalimat yang membuatku bingung. Mobil baru plus cewek baru nih. Cie, gebetannya juga baru nih. Nggak cuma mobil aja, bro, yang baru. Cewek juga baru nih kayaknya. Lah, kok komentar cewek sih? Kan yang gua kirim foto mobil. Penasaran aku scroll lagi ke atas. Dan ketika aku cek foto yang ku kirimkan, Astaga, loh, ini foto siapa? di dalam mobil, di jok penumpang sebelah supir, kulihat ada seorang perempuan dengan rambut panjang sebahu. Badannya tidak terlalu kelihatan karena tertutup oleh pintu mobil. tapi dari kaca jendela terlihat wajahnya. Dia melihat ke arah kamera dan tersenyum. Astaga. bahkan teman-temanku masih membahas perempuan itu. Memintaku untuk mengenalkannya pada mereka. jelas-jelas. Jelas-jelas aku hanya sendirian. Aku cek ke depan mobil. Ya jelas tidak ada siapa-siapa lah. Kosong. Sudahlah. Akhirnya, sore itu aku bertemu dengan teman-temanku. Kuceritakan pada teman-temanku bahwa semalamnya aku foto itu hanya mobil saja. Gak ada foto perempuan. Dan gak bawa siapa-siapa. Meskipun teman-temanku menganggap ini bercanda dan aku tidak mau mengaku. Namun pada akhirnya dia berkata Jangan-jangan penampakan. Salah satu temanku Rido berkata Banyak kejadian. Beli mobil bekas. Tahunya mobilnya bekas tabrakan. Atau pernah ada yang meninggal di situ. Sehingga mobilnya dihantui. Aku jadi berpikir yang aneh-aneh saat itu. Mendengar cerita pemilik sebelumnya yang bilang hanya seminggu lalu dijual butuh uang. Apakah dia benar-benar ngejualnya butuh uang atau jangan-jangan. Sudahlah. Aku coba positif tinggi berkata pada teman-temanku Ah, mungkin hanya kebetulan saja ada penampakan. Aku coba untuk tidak percaya. Malam itu aku sempat jalan bersama teman-temanku mengendarai mobil baruku itu. Kita ada kendaraan sama sekali. Setelah mengantarkan teman-temanku aku pun berjalan pulang. Rumahku berada di sekitar daerah Gujong Koning. Aku kendaraan mobilku dari tengah kota menuju ke daerah rumahku. di tengah perjalanan aku sempat berhenti ke minimarket untuk membeli snack atau cemilan untuk di rumah. selama beli snack itu ketika aku akan kembali ke mobil astaga kali ini bukan foto namun nampak jelas ada yang sedang duduk di di dalam mobilku itu. itu siapa? Dia melihat ke arahku seorang perempuan dengan wajah pucat jangan pucat jangan pucat rambutnya sebahu dan memakai baju putih perlahan aku coba buka kunci mobil dan ketika alarm pintu mobil terbuka sosok itu hilang. Apakah aku harus sudah lah aku paksakan diriku naik mobil itu aku buka semua jendela agar di dalam mobil tidak kedap karena aku takut mendengar suara-suara aneh. Aku kendaraan mobilku sangat kencang hingga akhirnya aku sampai di rumah buru-buru aku masuk kamar baru saja aku akan beranjak untuk istirahat tertidur tiba-tiba suara alarm mobil berbunyi sangat kencang membuatku terpaksa untuk keluar rumah dan mengecek mobil ketika aku lihat tidak ada apa-apa kunci kembali mobilnya baru saja aku menutup pintu dan berjalan beberapa langkah menuju ke kamarku tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu aku lihat jam saat itu jam setengah satu pagi ini tidak mungkin jika jika manusia tapi aku paksakan untuk membukanya ketika aku buka pintunya tidak ada siapa-siapa aku melihat ke sekitar dan ketika aku lihat di arah garasi mobilku terlihat ada sosok perempuan seperti menempel dengan posisi merangkak di atas kap mobil di atas kap mobil sedanku itu terlihat gini wajahnya penutup cairan merah matanya melotot ke arah aku buru-buru aku langsung membanting pintu dan masuk ke dalam rumah lalu aku pun coba me-whatsapp pemilik mobil ini sebelumnya aku bilang aku diganggu sosok-sosok aneh sosok perempuan yang yang menghantui ku namun saat itu kan sudah terlalu malam dia tidak membalasnya atau tidak mau membalasnya aku tidak tahu namun yang jelas tiba-tiba saja di dalam kamarku aku menyeruak bau amis bau darah sampai terdengar suara ritihan tangisan perempuan di dalam kamarku itu sakit sakit menawarannya kamu yang ngebrat saya terdengar suara remua dan terus meringis kesakitan dan malah bertanya padaku apakah aku yang menabraknya jatuhku berdegup sangat kencang malam hari itu aku terus terjaga tidak mau tertidur karena beberapa kali saya tiba-tiba aku terlalu wajah perempuan dengan penuh darah di wajahnya itu terpampang jelas terlihat orang terlalu hingga azan subuh tiba barulah aku bisa bisa cukup tenang setelah beribadah saat subuh keesokan paginya baru aku mendapatkan balasan dari pemilik atau penjual mobil itu jujur dia juga mengalami hal yang sama dan ini terjadi dari pemilik mobil sebelumnya yang dia beli atau sudah tangan keberapa mobil ini dan pemilik awalnya siapa yang jelas mungkin di mobil ini ada sosok perempuan yang menunggu pemilik asli mobil itu yang sepertinya telah terjadi sebuah kecelakaan yang menewaskan perempuan itu entah dimana lokasinya siapa orangnya masih menjadi misteri mobil itu sudah kujual dan sekarang entah ada dimana dan mungkin pemilik mobil itu sekarang sudah kuat dengan kehadiran sosok perempuan itu atau justru mobil ini terus berputar-putar kepada orang-orang yang tidak pernah tahu awal dari cerita mobil ini terjual atau dijual selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati